Ya, mesra pemerangkatan Jemaah Calon Haji Embarkasi Solo mengalami keterlambatan. Hal ini terjadi karena pesawat yang akan mengantar Calon Haji ke Tanah Suci mengalami kendala teknis. Imbas dari gangguan teknis yang dialami pesawat Kloter 41 pemerangkatan Jemaah Calon Haji dari Embarkasi Solo mengalami keterlambatan. Menurut informasi, akibat dari gangguan ini juga berbuntut pada jadwal keberangkatan serta jadwal kedatangan pesawat yang rata-rata mundur hampir 6 jam. Meski mengalami keterlambatan yang cukup lama, hal ini tidak menyurutkan semangat dari seluruh Jemaah Calon Haji yang akan berangkat dari Embarkasi Solo.